Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Lika kali ini Mama Lika akan membuat bola-bola kentang keju ini bisa dijadikan salah satu menu untuk berbuka puasa untuk si kecil yang baru belajar puasa sebagai penyemangat ini bisa dijadikan untuk menu berbuka puasa anak-anak nah teman-teman juga bisa dijadikan frozen food jadi teman-teman bisa menyotok yang banyak di kulkas sewaktu-waktu bisa kita goreng untuk cara membuatnya, yuk simak videonya sama-sama ya siapkan 500 gram kentang kemudian kita kupas, potong-potong dan kukus hingga matang selagi masih panas kita haluskan, untuk cara menghaluskannya teman-teman disesuaikan dengan selera teman-teman atau kemudian teman-teman saja ya setelah halus selanjutnya kita akan tambahkan dengan 5 sendok makan tepung maizena kemudian disini memalikat tambahkan dengan penyedap rasa teman-teman bisa menggunakan kaldu jamur jadi ini opsional saja ya kemudian kita tambahkan dengan lada bubuk kurang lebih 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh atau nanti disesuaikan dengan tingkat kehasinan yang teman-teman inginkan ya kemudian kita aduk hingga tercampur rata untuk yang lebih premium teman-teman bisa menambahkan parutan keju ke dalam adonan ya selanjutnya kita ambil 1 sendok takar adonan disini memalikat menggunakan sendok takar ukuran 7,5 ml kemudian kita tambahkan keju mozzarella di tengahnya kemudian kita bungkus kita bulatkan untuk kejunya boleh menggunakan keju leleh juga disini memalikat tidak menggunakan sarung tangan ya teman-teman tapi tangannya sudah bersih kita ambil lagi 1 sendok takar adonan kemudian kita isi lagi dengan keju mozzarella atau keju leleh untuk ukurannya bebas ya teman-teman disesuaikan dengan selera teman-teman kemudian kita bulatkan dan sisihkan lakukan hingga semua adonan habis selanjutnya kita akan ke proses penepungan penepungan menggunakan tepung panir ya kita gulingkan terlebih dahulu ke tepung terigu kemudian dicelupkan ke kocokan telur baru kita gulingkan ke tepung panir nah ini caranya seperti ini teman-teman kita lakukan lagi untuk adonan yang lainnya kita baluri dulu dengan tepung terigu kemudian celupkan ke kocokan telur baru kita terakhir ke tepung panir teman-teman boleh dengan cara menekan-tekan tepung panirnya atau menggoyang-goyangkan adonan bola-bola kentangnya di tepung panir itu disesuaikan dengan kemudahan teman-teman saja ya lakukan hingga selesai hingga semua adonannya kita terselimuti dengan tepung panir selanjutnya setelah selesai teman-teman bisa langsung simpan di kulkas di kemas atau kita bisa goreng langsung juga tidak masalah ya kita goreng di minyak yang sudah panas ini harus minyaknya memang sudah harus benar-benar panas ya teman-teman supaya tidak terlalu menyerap minyak ya dan kita menggorengnya pun tidak terlalu lama ya jika belum kering bagian bawahnya itu jangan buru-buru diaduk atau dibalik ya teman-teman supaya tidak hancur meskipun ini adonannya memang kokoh karena kita menggunakan tepung maizena untuk pencampurnya tapi kita mencegah supaya tidak hancur nah disini menggorengnya tidak terlalu lama karena kalau terlalu lama kejunya bisa keluar meleleh nah jika sudah itu kita angkat dan tiriskan dan siap disajikan bola-bola kentang ini kita sajikan saat hangat itu lebih enak ya teman-teman karena kondisi keju mozarellanya masih meleleh ya jika sudah kering atau jika sudah dingin keju mozarellanya cenderung sudah tidak meleleh lagi ini enak sekali gurih dan rasa kentangnya itu enak dan cocok dijadikan untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah selamat bertemu kembali di video yang lainnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah